Pemirsa, berbicara mengenai memutus rantai bullying, saya akan berbincang dengan teman mahasiswa. Ada Torik dari Universitas Asa Unggul. Torik, sini saya Torik. Torik ini bilang sama saya pernah mengalami bullying, itu ketukapan? Bullying itu saat SD. SD? Sampai SMP. SD sampai SMP, apa yang dibully? Sesara kata-kata atau fisik atau apa? Kata-kata tentang body shaming. Body shaming, kamu dibilangin apa waktu itu? Gendut lah, kecil. Emang dulu lebih besar dari ini? Besar sekali. Oh, dibilangin gendut, terus sakit hati gak kamu nya? Sakit hati, terus saya dijauhin sama teman juga karena saya gendut. Jadi saya mikir di rumah, bagaimana saya supaya bisa gak teman sama mereka, jadi saya... Apa yang kamu lakukan? Saya olahraga, saya... Biar membuktikan lah saya bisa kurus dan berubah jadi orang yang... Jadi kata-kata bullying itu malah kamu jadikan motivasi untuk hidup sehat gitu ya? Iya benar sekali. Wah! Masalahnya, tidak semua orang punya mental seperti Torik. Yang ada di bullying malah jadi depresi. Torik salah satu yang bisa mengatasi tekanan dari bullying menjadi hal yang positif. Begitu Mbak Ira. Terima kasih Ronald, terima kasih Torik dan pemirsa serta audiens di studio. Saat ini saya punya tambahan dua narasumber yaitu seorang psikolog yang sering mendampingi korban bullying yaitu Kassandra Putranto. Selamat malam Kassandra. Dan satu orang, ini sebut saja namanya Mila dan Mila mengaku adalah pelaku bullying. Atau justru Milalah pembullinya. Setelah malam Mila. Sebelum saya ke Kassandra, saya ingin tanya satu pertanyaan lagi ke Citra. Waktu dibully, gak kepikir untuk pindah sekolah? Kenapa aja? Terpikir, tapi mungkin berpikir juga bahwa untuk membiayai sekolah itu bukan sesuatu yang murah pada waktu itu. Dan akan sangat memberatkan orang tua dan keluarga juga sih dengan cerita-cerita ini. Jadi apa yang bisa saya minta, padahal saya merasa belum memberikan apa-apa pada waktu itu untuk di dalam sekolah. Rasanya pada waktu itu kayak merasa kurang bijak kalau sampai minta pindah sekolah. Jadi berusaha aja untuk jalanin aja. Entah gimana endingnya, tapi berusaha aja. Artinya kamu yang mengandalkan diri sendiri. Kassandra, ini ada soal cerita orang-orang yang survive. Tapi banyak juga yang gak survive. Sebenarnya kalau kita lihat ini, yang rentan jadi korban bullying ini, apakah ini random begitu? Atau ada spesifik tertentu? Ya memang setiap orang itu punya profil psikologis yang khas. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang berada di dalam tekanan. Jadi ketika ada kejadian tersebut, reaksi itu macam-macam. Nah kalau di pengalaman Kassandra sendiri, yang paling sering atau rentan jadi dibully itu yang seperti apa? Yang memang mereka memenuhi tipikal sebagai korban. Artinya mereka itu adalah tipikal orang, kalau kita bicara bullying, itu kan kita bicara tadi sudah disebutkan oleh Mbak Irak tentang perbedaan kekuatan dan kekuasaan. Bullying itu terjadi ketika ada yang kuat dan ada yang lemah. Ketika ada perbedaan posisi tersebut, nah terjadi ini, bisa terjadi bullying. Tapi ketika orang membuli orang ini bisa melawan, lalu kemudian mungkin pada saat kejadian dia belum bisa melawan, tapi terus kemudian belakangan melawan itu juga bisa. Tapi kalau dia tidak bisa melawan, kemudian dia diem, tidak bisa cerita, kemudian dia nyimpen dalam seni, ya sudah jadi korban terus-menerus tuh dan biasanya itu akan berulang. Nah berulang ini artinya dia akan menjadi bullying orang lainnya di tempat yang berbeda? Yang pertama dia bisa berulang tetap menjadi korban terus-menerus gitu ya, jadi di satu kasus dia menjadi korban, nanti berikutnya di SMA, di SMP dia tetap jadi korban lagi, di SMA dia tetap lagi jadi korban, bahkan setelah menikah pun dia tetap masih jadi korban lagi karena dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai kerasan tersebut. Kalau misalnya kemudian dilihat polanya, kadangkala atau seringkali justru yang menjadi korban melakukan bullying pada tahap berikutnya. Ada juga, ada juga yang seperti itu, nah semua sebenarnya tergantung kepada profilnya, ya jadi bagaimana seseorang itu dari lahir kemudian tumbuh, apakah dia mengalami kekerasan di rumah, kemudian juga di lingkungan, sekolah barangkali, nah itu membuat seseorang itu ada konteks tersendiri ya, kondisi tersendiri. Nah dia nanti akhirnya mengambil keputusan apakah nanti satu setelah dia mengalami, apakah kemudian dia jadi dendam, kemudian dia jadi pelaku pembuli, satu, kedua, atau dia mungkin berpikir. Pakai contoh supaya kemudian kita bisa lebih masuk ke dalam apa yang kamu ceritakan. Ya jadi bisa jadi mengalami kekerasan, biasanya dari rumah ya, misalnya dari rumah di orang tua atau keluarga misalnya, atau mungkin di sekolah lagi TK dan lain sebagainya, mengalami di situ. Tapi terus kemudian pada saat berhadapan dengan orang yang melakukan pembuli itu dia bisa melawan, jadi pertama kali ini mungkin dia tidak bisa melawan, tapi yang kedua, ketiga dia mungkin bisa melawan. Lalu kemudian berikutnya dia bisa jadi pelaku, tapi sekali lagi proses seseorang untuk mengambil keputusan, ini sekali lagi bahwa tadi juga sempat saya sampaikan bahwa ketika seorang mengalami kekerasan, itu pengalaman itu masuk di dalam memori kepalanya, yang terutama juga adalah bagian otak tengah, itu bagian dari amigdala ketika seseorang mengalami kekerasan, dia itu... Tanya kewaspadaan ya? Ya, emosinya jadi kena, ya emosinya dia kena, dia jadi marah, dia jadi frustrasi dan lain sebagainya. Nah, ketika bagian otak itu juga membesar, dia cenderung ingin membalas. Nah, ini tergantung kepada profil psikologisnya itu tadi, ada yang kemudian dia tidak bisa melawan, akhirnya menjadi korban selamanya. Kedua, dia mungkin bisa melawan, tapi terus kemudian dia berpikir, ah saya mau menjadi lebih kuat. Itu seperti ceritanya Citra dan Tina ya? Betul, dia saya mau menjadi lebih kuat, tadi juga yang satu di sini juga ya kan? Nah, yang ketiga adalah yang kemudian dia survive, tapi terus kemudian saya harus balas dendam, saya mau mengikuti persis seperti itu. Oke, baik, kita sekarang tanya, ini ada satu orang Mila yang mengatakan menjadi pembuli cukup lama. Dari kapan itu Mil? Oke, aku mulai ngebully itu di SD. Dari SD sudah ngebully? Kenapa? Karena aku tuh lebih, aku sebelumnya tuh pernah menjadi korban bullying. Kalau kamu bilang SD berarti korban bullinya pada saat apa? TK. TK itu kok bisa jadi korban bully itu gimana siapa yang ngelakuin? Teman sendiri. TK juga? Seumuran juga. Kenapa dibully waktu itu? Dulu ya memang lucu sih ini cerita lucu, karena ini masalah pasangan. Dulu TK tuh ada yang suka, suka sama suka. Oh jadi kemudian yang membuli kamu adalah yang iri, karena sebenarnya suka sama yang sebenarnya naksir kamu. Iya. Itu dilakukannya perkelompok atau gimana? Perkelompok. Jadi waktu itu anak TK dia kumpulkan, dia pimpin, kemudian membuli kamu. Dalam bentuk apa Mil? Itu verbal sih, lebih ke verbal. Verbal terus baru lama-kelamaan aku diem, diem-diem-diem lama-lama dia akan non-verbal secara fisik. Dorong aku, terus mengasingkan aku, terus mengganggu saat proses belajar. Nah apakah itu yang menyebabkan Mila di SD malah jadi perundung atau pembuli? Kamu berpikir itu atau gimana? Mau balas dendam? Iya, saya tipe kalah pedendam soalnya. Jadi waktu SD kamu bikin geng baru atau kamu membuli sendirian? Saya mungkin karena sudah terhati dari yang sebelumnya ya. Jadi saya memiliki jiwa yang kuat, maksudnya mental yang kuat. Jadi saya enggak pakai teman pun juga sendiri. Kamu gimana? Milihnya orang yang mau kamu bully itu acak atau ada orang-orang tertentu? Masih SD loh ya ini. Iya, pandangan pertama. Kalau misalnya saya tidak suka sama tuh orang, orangnya tidak. Biasanya apa? Yang badannya lebih kecil dari kamu atau bagaimana? Enggak, tapi saya lebih ke sikap. Bukan secara fisik, tapi saya lebih kayak ke sikapnya dia. Dia sikapnya ke aku kayak gimana. Nah itu biasanya yang kamu lakukan adalah secara verbal, kamu kata-katain atau langsung secara fisik? Secara verbal dulu. Secara verbal. Terus kalau kemudian meningkat jadi fisik itu biasanya kenapa? Kalau tadi Mbak Citra bilang kan kalau yang dia tidak nangis karena itu terus-terusan dibully malah jadi fisik. Nah kamu dari yang verbal ke fisik biasanya kenapa? Iya, sama kayak gitu. Dia gak nangis, gak takut gitu. Nah aku mau mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi sampai ke fisik. Pernah dihukum guru gak tuh? Enggak sih, Alhamdulillah korbannya. Alhamdulillah. Korbannya gak ada. Orang tua tau gak tuh? Gak ada aduan-aduan sih. Orang tua tau gak Mila itu suka membuli? Orang tua iya, tau. Ya ini mungkin sekarang kita merasa lucu ya. Mila juga iya ya, tapi itu kan sebenarnya ini sama-sama. Kita balik lagi, waktu itu mungkin lucu-lucuan, tapi kan kamu sampai SMP, SMA tetap jadi pembuli. Nah pada saat itu sudah berkelompok? Iya, lama-lama jadi berkelompok. Apa sih sebenarnya bully paling ekstrim yang pernah kamu lakukan? Ya bully paling ekstrim itu sama, itu waktu SMA. Dan itu aku juga mulai, SMA itu udah mulai gak terlalu kuat gitu untuk ngebully-nya. Aku udah mulai redup di SMA itu. Kamu belum cerita, sebelum redup itu kan kamu mau mencoba meng-excuse dirimu. Apa tindakan bully yang paling parah yang pernah kamu lakukan sama, ini adik kelas berarti? Iya. Apa? Jambak sama robek bajunya. Robek baju? Iya. Kenapa sampai mesti robek bajunya? Itu di depan umum? Enggak, itu di, ya sama teman-teman. Jadi sama teman-teman dirimu, narik, adik kelasmu, terus kemudian dirobek bajunya. Iya. Alasannya apa? Karena dia penampilannya sih, penampilannya kurang sopan. Jadi harusnya kan junior gak begitu gitu ya, harus di bawahnya yang senior. Iya. Terus waktu dirobek itu terus sempat kamu foto-foto atau gimana? Enggak sih, gak aku foto-foto. Dia nangis? Dia nangis, dia nangis sih gak menunjukkan dia nangis, tapi meneteskan air mata sih lebih tepatnya. Dan kalian tidak dilaporkan walaupun sudah sampai seperti itu? Enggak, tidak dilaporkan. Sampai titik apa sih, Mil? Kamu akhirnya merasa bahwa ini saya kayaknya udah gak segalak dulu. Saya sudah lebih gak peduli. Itu sampai titik apa, Mil? Ya, semua orang pasti akan ada rasa bosennya, ada rasa capeknya juga gitu. Bosen dan capek, tapi gak ngerasa bersalah? Ngerasa bersalah, lama-kelamaan ngerasa bersalah juga. Tapi aku langsung kepikiran sama hal dulu yang pernah aku lakuin gitu, yang aku jadi korban dulunya. Jadi rasa kesalahan itu hilang gitu. Dan kamu itu selalu berkelompok, tidak mau keluar karena merasa bahwa ingin selalu diterima oleh kelompok itu? Iya. Orang tuamu itu gak pernah sama sekali dilaporkan oleh sekolah bahwa anaknya suka membuli? Tidak pernah sih. Tapi orang tua sampai satu titik tahu kamu suka membuli? Tahu. Dihukum gak? Dihukum sih, pernah dimarahin. Tapi ya cuma dibilangin doang sih. Nah sekarang Mila pakai topeng. Kenapa pakai topeng, Mil? Karena memang merasa bersalah? Malu? Kenapa? Karena malu sih sama hal-hal yang dulu, yang pernah dilakuin. Kasandra, ini adalah seorang pelaku pembulian. Nanti kita diskusi sedikit lagi dengan cerita yang seperti itu, bisakah mata rantai buling itu di-stop? Pemirsa tetaplah bersama kami, sesudah info komersial berikut ini, kami akan masih membahas bagaimana memutus mata rantai buling. Prime Show with Irakusno akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!